Hai Hai hari ini gua mau membahas sebuah Mercedes-Benz keluaran dari matchbox itu adalah Mercedes-Benz S123 Wagon sebenarnya Mercedes ini untuk yang model ini ada dua model bukan dua model sorry dua warna jadi yang karena gua huntingnya di toko online gua menemukan mobil ini ada dua warna yang satu biru tua ini sama ada satu lagi itu warnanya warna kuning kuning soft gitu kuning muda banget cakep sih dua-duanya cakep tapi sebenarnya gua lebih mengincar yang warna kuning dibanding yang warna biru cuman harganya yang biru ini lebih murah jadi gua membeli yang murah dulu aduh tapi bukan berarti yang biru ini jelek ya birunya juga bisa dibilang nih birunya klasik banget ya cocok gitu sama modelnya ya ini dia si Mercedes-Benz versi Wagon gua tuh lebih suka versi wagon atau yang panjang-panjang gini lah ya yang bukan sedan pokoknya jadi hatchback atau Wagon estate seperti yang kemarin tuh belum lama gua bikin videonya Volvo yang warnanya kuning itu juga modelnya station wagonnya itu menurut gua apa ya keren aja gitu apalagi model Wagon ini lagi mulai di Indonesia tuh mulai hype lagi ya di tahun 2020-2021 gitu ya sampai sekarang bahkan mulai ngetrend lagi gitu iya ini modelnya sangat klasik gua lebih suka BMW sebenarnya bukan Mercedes karena sebenarnya gua bukan penggemarnya Mercedes banget jadi gua nggak tau ini S123 ini tipenya atau ini termasuk dari tipe W apa gitu dari Mercedes Mercedes yang pasti sih gua suka mercedes itu lebih suka yang klasik-klasik sih yang tua-tua justru bukan yang baru-baru jadi ini salah satu yang gua incer juga sih untuk koleksian gua ya ini dari matchbox ya seperti biasa kalau matchbox ini tuh babelnya itu mantep banget babelnya asli deh nggak tahu kenapa Hot Wheels nggak bisa begini padahal harganya juga sama gak sih ya kalau di toko ya pemahalan matchbox sedikit ya tapi kayaknya nggak sama aja harganya deh ya itu dari segi babelnya ya gua selalu bilang kalau Hot Wheels matchbox punya itu tipis terus si matchbox punya ini lebih tebel gitu lebih mantep aja dilihatnya gitu udah gitu ya seperti biasa pengerjaan daikasnya juga catnya tuh selalu mengkilat ya selalu bagus gitu pengecatannya detil-detilnya pemotongan metalnya gitu untuk area jendelanya nggak ada jendelanya nggak ada yang kasar mantep lah Hai terus dia juga lampu depannya tuh selalu udah ada dekolnya lampu belakang juga ada dekolnya sampai ada logo Mercedes ini ada tipenya tipe berapa sini ya 300 TD terus sudah ada plat nomornya juga mantep deh ini gua suka banget ngeliatnya nih mobil bapak-bapak banget saya emang ya begitulah seperti yang gua selalu cerita umur emang nggak bohong makin lu tua gitu lu makin suka mobil yang tua tua juga nggak tahu kenapa coba deh kalian yang masih muda-muda nanti kalau udah tahu eh kalau udah tahu kalau udah tua apakah akan menyukai mobil yang tua-tua juga aduh begitu deh kerennya ada sandrofe juga terus warna dalamnya tuh interiornya tuh dia dibikin putih jadi match aja gitu ya biru ketemu putih tuh emang paling cakep sih udah gitu dia pakai velgnya emang velg yang biasa sih ini ya cuman penggunaan velg yang klasik gini emang cocok sih untuk mobil yang klasik kelihatan lebih makin ini aja ya makin kelihatan mobil klasiknya ya seperti makin bernilai gitu mobil-mobil klasik kan waduh gile nilainya nilainya mantap sekali ya inilah koleksi station wagonnya dari gue jadi gue selain mobil-mobil jepang gdm gitu gue juga mau koleksi mobil-mobil euro car dimulai dari yang klasik-klasik seperti ini pelan-pelan mungkin nanti ada mobil yang baru-baru juga tapi yang pasti sih euro car itu kan station wagonnya keren-keren ya ada yang dari Audi terus BMW juga station wagon gini nih gak tau kenapa mau dari klasik kek mau yang baru kek tetep Hai kelihatan itu dimata ganteng banget asli gue suka banget ya nanti gue akan lengkapin koleksi euro car gua nanti akan gua tunjukin ke kalian semua jadi cukup sudah mengenai Mercedes-Benz biru ini nantikan euro car euro car yang lain dari matchbox atau dari Hot Wheels sepertinya kalau euro car kebanyakan dari matchbox ya kalau gue liat-liat lebih bagus-bagus dibanding Hot Wheels kalau gdm sih Hot Wheels cakep-cakep sih oke sekian aja sebelum terlalu kepanjangan video dari gue seperti biasa jangan lupa jaga kesehatan silahkan di like silahkan di subscribe terus jangan lupa selalu have a good day bye-bye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.